Hari ini firman Tuhan kepada kita Dengan topik Sebab saya sangat dikasihi Tuhan Yang dikasihi Tuhan katakan saya Yang mengasihi Tuhan katakan juga saya Puji Tuhan Nah kita akan belajar dari seorang toko Alkitab Yang sangat mengasihi Tuhan Yakni Daniel Kalau kita bicara tentang Daniel ini Sangat-sangat luar biasa Saudara ku rohnya ya Daniel seorang nabi yang masih muda Dipakai Tuhan Untuk Israel pada waktu itu Daniel dipanggil menjadi nabi untuk Israel Pada waktu pembuangan di tanah Babylonia Pengalaman Daniel ketika ia sedang berdoa Dituliskan dalam Daniel 9 Ayat 20-21 Kita baca dulu bersama ayat pertama ini Daniel 9 ayat 20-21 Sama-sama kita baca 1,2,3 Sementara aku berbicara dan berdoa Dan mengaku dosaku Dan dosa bangsaku bangsa Israel Dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku Permohonanku bagi gunung kudus Allahku Sementara aku berbicara dalam doa Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu Pada waktu persembahan korban petang hari Nah nanti kita lanjutkan lagi Di sini Daniel menaikkan 3 pokok doa Yang sudah kita baca tadi Yaitu Mengenai pengampunan dosa bagi dirinya sendiri Kemudian pengampunan dosa bagi bangsanya Bangsa Israel Dan untuk kota Jerusalem Agar segera kembali dipulihkan oleh Tuhan Seperti sedia kalah Pada waktu Daniel masih sedang berdoa Dikatakan tadi malaikat Gabriel datang kepadanya Dan ini bukan pertama kalinya Daniel melihat Gabriel Tapi kedua kalinya Gabriel adalah malaikat Tuhan yang punya tugas khusus Yaitu menyampaikan firman yang diucapkan oleh Tuhan Kita bisa lihat Beberapa yang didatangi oleh Gabriel sendiri Dalam perjanjian baru Beberapa contoh tugas yang sudah dilakukan oleh malaikat Gabriel Dia datang kepada Jakaria Dituliskan dalam Lukas 1.13 Dan dia berkata Jangan takut Hai Jakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dia juga datang pada Maria Ibu Yesus Dalam Lukas 1.28 Dikatakan Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Dalam beberapa tugas yang sudah dikerjakan oleh Gabriel Gabriel biasanya hanya datang Menyampaikan firman Tuhan Kemudian pergi Meninggalkan manusia yang diberi firman Tuhan tersebut Tapi dalam kasus Daniel ini Berbeda Apa bedanya? Kita lihat di ayat 22 dari Daniel 9 tadi Daniel 9 dan 22 Sama-sama Lalu ia mengajari aku Dan berbicara dengan aku Daniel Sekarang aku datang Untuk memberi akal budi kepadamu Untuk mengerti Nah Kalau tadi dia biasanya hanya datang untuk memberi tahu firman Disini Gabriel terlebih dahulu memberikan kepada Daniel Akal budi untuk mengerti Dalam terjemahan lama ditulis hikmat Atau marifah Dari Alkitab kita tahu Bahwa Daniel ini bukan orang tidak berhikmat Sejak dari munanya Daniel telah dipilih Dipilih Tuhan Untuk menjadi perantara kepada umat Israel Dan yang ini adalah keturunan dari Raja Hizkiah Kemudian diangkut ke Babylonia atas perintah Nebukanesa Saking berhikmatnya Daniel juga pernah mengertikan mimpi Raja Nebukanesa Bahkan dituliskan Daniel melebihi orang-orang pintar Yang ada di kerajaan Babel Jadi Daniel bukanlah orang yang tidak memiliki hikmat Tetapi kali ini Gabriel datang Pertama-tama memberi hikmat Kepandaya Kebijaksanaan Supaya apa? Supaya dapat mengerti Haleluya Sekalipun Daniel ini berhikmat Namun firman yang akan disampaikan kepadanya Adalah firman yang lebih sulit Dari menafsirkan mimpi Nebukanesa Firman apakah yang harus dimengertinya? Kita lihat ayat 23 Daniel 9 Saya bacakan Saudara juga bisa lihat Oke lah kita baca bersama Ketika kau mulai menyampaikan permohonan Keluarlah suatu firman Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu Sebab engkau sangat dikasihi Jadi Cangkalkanlah firman Tuhan itu Dan perhatikanlah penglihatan itu Gabriel berkata kepada Daniel Bahwa Daniel sangat dikasihi Katakan Saya sangat dikasihi Haleluya Haleluya Pada waktu firman ini Ini dikatakan Israel sedang dalam tawanan Hidup dalam penderitaan Kok sangat dikasihi katanya Tapi kok dalam penderitaan Inilah yang perlu pengertian Inilah yang perlu hikmat Maka dari itu Malaikat Tuhan berpesan Simpanlah dalam hatimu Bahwa engkau sangat dikasihi Katakan kiri kanan saudara Simpan dalam hatimu Bahwa engkau sangat dikasihi Haleluya Ada orang yang tidak sanggup Menyimpan firman ini Tetapi dikalahkan oleh keadaan Dikalahkan oleh persoalan Untunglah Daniel sudah mendapat hikmat Untuk mengerti firman yang disampaikan Seringkali umat Tuhan Tidak menyimpan firman ini Bahwa kita sangat dikasihi Tuhan Misalnya kita berkata Kalau Tuhan mengasihi saya Mengapa saya sakit Kalau Tuhan mengasihi saya Mengapa saya miskin Kalau Tuhan mengasihi saya Mengapa saya gagal Dan lain sebagainya Saudaraku Daniel berdoa Sesuai dengan firman Tuhan Apa yang sedang didoakan Daniel Rupanya Ayat 1 dan 2 saya baca Kita kembali ke atasnya Pada tahun pertama Pemerintahan Darius Anak Ahasueros Dari keturunan orang media Yang telah menjadi raja Atas kerajaan orang Kaskin Pada tahun pertama Kerajaannya itu Aku Daniel Memperhatikan dalam Kumpulan kita Jumlah tahun Yang menurut firman Tuhan Kepada Nabi Yeremia Akan berlaku Atas timunan Puih Yerusalem Yakni 70 tahun Daniel Memperhatikan Kitab Nabi Yeremia Ia mendapati Tuhan berjanji Bahwa pembuangan Bangsa Israel Adalah 70 tahun Lamani Dan saat Daniel berdoa Diperkirakan Sudah 68 tahun Bangsa Israel Di pembuangan Jadi tinggal sedikit Waktu lagi Setelah mengetahui Pembuangan adalah Selama 70 tahun Daniel gak okang kaki Dia Ah tinggal 2 tahun lagi Kok enggak Daniel Berdoa kepada Tuhan Agar tidak ditunda lagi Pembebasan Untuk Israel Dikatakan Ayat 19 Ya Tuhan Dengarlah Ya Tuhan Apunilah Ya Tuhan Perhatikanlah Dan bertindaklah Dengan tidak bertangguh Oleh karena Engkau sendiri Allah ku Sebab kotamu Dan umatmu Disebut dengan Namamu Dia berdoa Engkau yang berjanji Tuhan Jangan tangguhkan lagi 70 tahun Kau katakan Ini tinggal 2 tahun lagi Kira-kira demikian Jawaban Tuhan Terhadap doa Daniel Apa Ayat 24 Dikatakan begini 70 kali 7 masa Telah ditetapkan Atas bangsamu Dan atas kotamu Yang kudus Untuk apa itu Tuhan bilang Untuk melenyamkan Kepasikan Untuk mengakhiri dosa Untuk menghapuskan Kesalahan Untuk mendatangkan Keadilan yang kekal Untuk menggenapkan Penglihatan Dan Nabi Dan untuk mengurapi Yang Maha Kudus Perhatikan Daniel berdoa Dengan dasar Dari firman Tuhan Dari kitab Iremia Janji Tuhan 70 tahun Namun sementara Daniel sedang berdoa Gabriel datang Menyampaikan Firman Tuhan Sebuah firman Yang disampaikan Bahwa Masa pembuangan Itu adalah 490 tahun 70 kali 7 Bayangkan Untuk mengerti hal ini Membutuhkan Hikmat Tuhan Haleluya Saat jawaban Doa kita ditunda Apakah kita masih yakin Bahwa kita dikasihi Tuhan Sebabnya tadi Gabriel berkata Kepada Daniel Cangkailah Sebab engkau Sangat dikasihi Tapi dia berdoa Ditunda lagi Katanya Kalau Daniel menyerah Udahlah Gak akan ada lagi pertolongan Habislah sudah 70 kali 7 Saudaraku Tuhan kita Yang penuh kasih itu Kalau menunda Bukan untuk Membuat kita Kecewa Lalu ya Tapi karena Ada alasan khusus Di balik Semuanya itu Ada yang lebih baik Yang Tuhan sediakan Pada saat Waktunya Sampai kepada kita Itu Tuhan lakukan Karena kita Sangat dikasihinya Amin Amin Saudaraku Kalaupun gak langsung Cepelin Jawaban doa kita Jangan langsung Kecewa Carikanlah Sebab engkau Sangat dikasihi Saudaraku Keberadaan Bangsa Israel Dalam Pembuangan Karena mereka Sedang disiplin Oleh Tuhan Di mata Tuhan Mereka masih Perlu dididik Supaya mereka Hidup sejahat Teradi kemudian hari Tapi perhatikan Di tengah-tengah Penderitaan Ada janji Pemulihan Kita pun Yang sedang Dalam pergumulan Harus percaya Di dalam Yesus Pasti ada Pemulihan Amin Dalam Menganti Janji Tuhan Daniel Mengambil Sebuah sikap Yang tidak Berdiam diri Menantikan Janji Tuhan Ya udahlah Tuhan Kalau gak bilang 70 kali 7 lagi Ya sudahlah Enggak Daniel Membaca Sebuah janji Tuhan Dalam kitab Nabi Yesaya Menikatakan Yesaya 46 13 Keselamatan Yang daripada Aku tidak jauh lagi Sebab aku telah Mendekatkannya Dan kelepasan Yang kuberikan Tidak bertanggung lagi Aku akan memberikan Kelepasan Misio Dan keanggunganku Kepada Israel Kitab Yeremia Berkata Waktu Kesusahan itu 70 tahun Dan dalam Kitab Yesaya Mengatakan Bahwa Pemulihan itu Tidak lama lagi Karena Tuhan Mempersingkatnya Dua janji Itulah Mendasari Daniel Berdoa Agar Tuhan Tidak menunda Lagi Pemulihan Israel Coba Bayangkan Jika hal ini Menimpa Hidup kita Tuhan Berlangilah Komit dari Indonesia Lalu Tuhan Berkata 70 kali 7 masa lagi Naku Katanya Apakah kita Menyerah Tidak 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 Kita berdoa Untuk suatu hal Dan Tuhan Menjawab Masih diperpacang Bila kita Tidak memiliki Hikmat Bila kita Tidak memiliki Akal budi Untuk mengerti Kita akan kecewa Pelajaran hari ini Kepada kita Biarlah kita Semua dapat Hikmat dari Tuhan Supaya kita Tidak kecewa Kalaupun ada Penundaan Haleluya Kalaupun sudah Benar-benar Di ucapkan Penundaan itu Sudara Dekasih Mengapa Tuhan Berkata pada Daniel Akan menunda Sebenarnya Sebenarnya bagi Tuhan Mudah Untuk memulihkan Israel Tetapi Dituliskan tadi Tuhan Mau benar-benar Melenyapkan Kebasikan Dari Israel Benar-benar Melenyapkan Dosa Dan Kesalahan Israel Tuhan Tidak ingin Israel Selalu jatuh Bangun Dalam Dosa Daniel 9 Menuliskan Begini Maka Ketahuilah Dan Pahamilah Dari saat Firman itu Keluar Yang ini Bahwa Jerusalem Akan dipulihkan Dan dibangun Kembali Sampai Pada Kedatangan Seorang Yang diurapi Seorang Raja Ada 7 kali 7 masa Dan 62 kali 7 masa Lamanya Kota itu Akan dibangun Kembali Dengan Tangan Lapang Dan Paritnya Tetapi Di tengah-tengah Kesulitan Ada Kesulitan Rancangan Tuhan Atas Bangsa Israel Bukan Hanya Sekedar Mereka Pulang Ketana Perjanjian Tapi Juga Untuk Membangun Kembali Jerusalem Dan Bayat Allah Karena Umat Israel Pasti Akan Kecewa Jika Mereka Pulang Saat Itu Setahun Kemudian Raja Kores Yang Kekuasaannya Setara Dengan Darius Mengumumkan Agar Orang-orang Israel Yang ingin pulang Diperbolehkan pulang Ketana Israel Rombongan Pertama Dipimpin oleh Israel Dituliskan Dalam Israel 7 9 Pada Tanggal 1 Bulan 1 Jelas Dituliskan Mereka Berangkat Dan pada Tanggal 1 Bulan 5 Mereka Sampai Ke Jerusalem Dan Dikatakan Karena Tangan Kemurahan Allah Menyertai Israel Dan Rombongan Pertama Maka Mereka Bisa Sampai Hanya Dalam Waktu 4 Bulan Lamanya Kemudian Raja Kores Mengijinkan Lagi Siapa Saja Yang Ingin Hendak Pulang Ke Jerusalem Dan Rombongan Yang Kedua Dipimpin Oleh Nehemiah Sampailah Mereka Di Jerusalem Namun Mereka Mendapati Keadaan Jerusalem Yang Runtuh Dan Tidak Ada Apa Apa Inilah Yang Harus Dibengerti Daniel Kenapa Tuhan Menunda Karena Masih Runtuh Tapi Memang Tidak Jari Ditunda Dan Daniel Terus Berdoa Tapi Itu Diajarkan Kepada Daniel Inilah Yang Harus Dibengerti Daniel Kalau Tuhan Menunda Pasti Tuhan Menyediakan Yang Lebih Baik Bisa Juga Gak Ditunda Tapi Itulah Yang Didapat Haleluyah Pura-pura Anda Kota Itu Saudara Kekasih Memang Dibangun Lagi Karena Memang Itu Sudah Janji Tuhan Itu Sebabnya 2 Yang 3 Berkata Sebab Penglihatan Itu Masih Menang Di Saatnya Tetapi Ia Bersegera Menuju Kesudahannya Dengan Tidak Menipu Apabila Berlambat Lambat Nantikanlah Itu Sebab Itu Sungguh Sungguh Akan Datang Dan Tidak Akan Bertangguh Kalau Kita Punya Hikmat Seperti Daniel Kita Akan Percaya Meskipun Dalam Kesusahan Inilah Yang Harus Dimengerti Daniel Memang Susah Memang Sulit Tapi Kalau Kita Punya Hikmat Seperti Daniel Kita Tetap Percaya Bahwa Tuhan Itu Sangat Mengasihi Kita Akhirnya Janji Tuhan Akan Dikenapi Pemulihan Akan Terjadi Karena Tuhan Mengasihi Kita Sebagai Utusan Tuhan Gabriel Datang Menyampaikan Berita Bahwa Doa Daniel Dikabulkan Allah Yang Akan Mengabuk Menganugerahkan Akal Budi Untuk Mengerti Segala Perkara Kepada Daniel Kepada Saya Dan Saudara Juga Yang Percaya Sebagai Orang Yang Dikasihi Tuhan Daniel Diminta Fokus Pada Firman Dan Perlihatan Itu Dengan Saksa Ini Juga Kepada Kita Kalaupun Keadaan Ini Susah Saat Ini Tetaplah Fokus Pada Janji Tuhan Bahwa Tuhan Pasti Menjawab Doa Bahwa Tuhan Pasti Memulihkan Melalui Doanya Daniel Belajar Mempertahankan Iman Karena Ia Yakin Bahwa Tuhan Senantiasa Menjawab Doanya Kalaupun Tuhan Berkata Ada Penundaan Tapi Dia Fokus Kalau Tuhan Yang Sudah Berjanji Pasti Dikenap Kalaupun Ada Kesustahan Pasti Bisa Dilewati Itulah Yang Perlu Dimengerti Amin Saudara Berkasih Melalui Doa Kita Juga Dapat Penduguhan Tuhan Yang Dinyatakan Melalui Kebenarannya Yang Ada Dalam Alkitab Tadi Dasar Daniel Berdoa Adalah Alkitab Yeremia Tadi Dituliskan Yesaya Juga Menuliskan Jaji Tuhan Akan Memulihkan Itu Yang Didoakan Memang Ada Perkataan Tuhan Akan Menunda Tapi Dia Terus Berdoa Kala 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 Sekarang Kalian Pulang Akan Ada Kesulitan Benar Benar Memang Ada Kesulitan Tapi Daniel Tetap Menjaga Imannya Bahwa Tuhan Pasti Akan Menolong Haleluya Bapak Ibu Saudaraku Sebab Itu Berdoa Dan Membaca Firman Adalah Tindakan Nyata Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Kehidupan Orang Percaya Kalau Mau Beroleh Hikmat Kalau Mau Kuat Menghadapi Jaman Kalau Mau Tetap Fokus Pada Janji Tuhan Doa Dan Firman Tidak Bisa Dipisahkan Melalui Doa Dan Membaca Alkitab Kita Diteguh Kita Diingatkan Untuk Tidak Hidup Dalam Dosa Tadi Jelas Dituliskan Penundaan Itu Supaya Bangsa Ini Disiplin Supaya Bangsa Ini Bebas Dari Kepasikan Bisa Saja Tuhan Berkata Akan Kutundan Aku Sampai Kau Benar Benar Lolos Tuhan Bertombak Punaku Tuhan Tapi Lakukanlah Ini Janjimu Tuhan Bertombak Punaku Tuhan Haleluya Dan Itu Bisa Kita Dapat Kalau Kita Berolih Hikmat Kalau Enggak Kita Mengeraskan Hati Emangnya Gue Pikirin Gitu Dia Kau yang Salah Aku yang Minta maaf Kita Tidak 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 Daripada Aku Kena Lebih Baik Aku Menghindar Itu Karakter Tidak 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 Mungkin Ada Doa Yang Mengerti Jawab Karena Sikap Hati Kita Belum Benar Daniel Perhatikan Tuhan Sudah Jelas Berkata 70 Kali 7 Masa Tapi 68 Tahun Sudah 68 Tahun Berlalu Masa Subar Itu Setahun Kemudian Raja Kores Sudah Menyuruh Ada Yang Pulang Kemudian Rombongan Kedua Benar-benar 70 Tahun Haleluya Memang Ada Kesulitan Memang Ada Kesusahan Tapi Daniel Terus Fokus Terus Beriman Terus Percaya Dia Lekukan Bagiannya Jangan Pasar Aja Memang Beginilah Hidup Ya Sudara Jangan Haleluya Haleluya Memang Masa itu Masa Penantiian itu Harus ada Dosa yang Dibuah Harus ada Kepastikan Yang Dilenyapkan Jangan Mempertahankan Dosa Amin Kalau Bandel Itu Tadi Bisa Saja Memang Ditolong Tuhan Tapi Tetap Dalam Kesukaran Puyin Puyin Jerusalem Masih Mereka Lihat Sekiranya Seperti yang Kukatakan Semua Akan Beres Sedaraku Selain itu Masalah Yang terjadi Di masa Penantian Seperti Saya katakan Tadi Merupakan Masa Pelatihan Iman Iman Tuhan 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 Menolong Kita Memahami Tadi Daniel Berdoa Maka Gabriel Datang Dan Dia Memberikan Hikmat Supaya Dia Mengerti Maka Inilah Yang Akan Terjadi Mohon Hikmat Setiap Kali Kita Mendengar Firman Itu Untuk Tuhan Jangan Katakan Itu Untuk Siangu Apapun Kita Enggak Beroboh Lalu ya Saat Kita Baca Firman Ini Itu Suamiku Ini Jangan Saat Kita Dengar Firman Ini Itu Tetangganku Ini Jangan Saat Kita Dengar Firman Mohon Pengertian Supaya Kita Kita Bisa Memahami Sehingga Kita Bisa Melakukan Firman Sehingga Kita Bisa Berdisiplin Diri Sehingga Kita Bisa Bertobat Dan Janji Tuhan Itu Segera Digenapi Dalam Hidup Kita Hal Hal Karena Menjelang Kedatangannya Kedua Kalian Akan Banyak Rencana Akan Banyak Kesukaran Nah Kalau Anak Tuhan Tidak Mereli Hikmat Akan Berkata Kalau Aku Dikasihi Kenapa Begini Itu Akan Muncul Tapi Kalau Kita Bisa Memahami Maka Apapun Yang Datang Kita Akan Berkata Kutau Tuhan Pasti Buka Jalan Kutau Tuhan Pasti Buka Jalan Kalimat berikutnya Itu penting Asalku Hidup Suci Tidak Turut Dunia Kutau Tuhan Pasti Jawab Doa Amen Kalau Ada Pengertian Kalau Ada Hikmat Itu yang Keluar Dari mulut Kita Bukan Marah Bukan Kecewa Bukan Mempersalahkan Gereja Bukan Mempersalahkan Amba Tuhan Bukan Mempersalahkan Tuhan Bukan Mempersalahkan Istri Bukan Mempersalahkan Suami Semua Salah Hanya Kita Enggak Salah Itu Enggak Betul Asalku Hidup Kudus Suci Kepasikan Dilenyapkan Kesembohan Dihancurkan Keangkuhan Dilenyapkan Maka Malaika Tuhan Akan Datang Hai Engkau Jemaat Giat Rasmi Sangkanlah Engkau Sangat Dikasih Haleluya Haleluya Dikandung Kemulian Bagi Tuhan Kita Yang Dasyat Dan Luar Biasa Sebelum Kedatangannya Kedua Kali Sebenarnya Ini topik Sudah Selesai Tapi Saya Tambah Sekit Sebelum Kedatangannya Kedua Kali Karena Kita Ini Sedang Menanti Kedatangan Tuhan Tentunya Kalaupun Ada Masalah Ada Persoalan Tetap Kita Percaya Jadi Tuhan Kita Fokus Firman Tuhan Sehingga Kita Mengerti Mengerti Bagaimana Sepatutnya Bersiap Sedia Dengan Hidup Kudus Dengan Hidup Melenyangkan Kepasikan Dan Dosa Sekarang Ini Kita Sedang Menyambut Natal Tinggal Berapa Hari Lagi Empat Hari Lagi Bagaimana Sikap Hati Kita Menyambut Natal Sebagaimana Daniel Dalam Menantikan Janji Tuhan Dia Tidak Berdiam Jangan Berdiam Diri Saja Sudah Empat Hari Lagi Ya Bernatal Haleluya Puji Tuhan Hanya Satu Lagu Yang Tidak Boleh Dinyanyikan Katanya Hai Mari Berhimpun Karena Protokol Kejahatan Itu Jangan Dinyanyikan Katanya Itu Lucu Lucu Aja Ya Sudara Lagu Lagu Rohanipun Lagu Lagu Natal Senang Kita Sudara Aku Sebagaimana Daniel Dalam Menantikan Janji Tuhan Dia Tidak Berdiam Diri Dalam Menyambut Natal Punyai Sikap Hati Ada Beberapa Tokoh Natal Yang Sangat Terkenal Dalam Matius 2 Tak perlu Kita Baca Saya Cerita Saja Karena 5-10 Menit Bisa Tokoh Pertama Orang Majus Apa Sikap Orang Majus Menantikan Kedatangan Jurus Selamat Kalau Kita Perhatikan Alkitab Kita Orang Majus Menyambut Natal Dengan Sukacita Apakah Sudara Sukacita Menyambut Natal Atau Merenungi Nasib Ah Gak Bisa Beli Baju Gak Ada Baju Baru Anakku Bun Gak Bisa Beli Baju Sedihnya Tuhan Karena Corona Apakah Begitu Gak Ada Baju Baru Kenapa Rupanya Haleluyah Saya Baju Baru Sudah Tahun Tahun Sudah Terima kasih Tapi Mereka Suka Cita Menyambutnya Bahkan Mereka Relo Berkorban Hal Ini Dapat Terlihat Dari Persembangan Yang Mereka Bawa Untuk Dipersembahkan Pada Yesus Bahkan Mereka Relo Melakukan Perjalanan Cukup Jauh Dari Tempat Asal Mereka Menuju Ke Beglehem Tempat Dimana Yesus Lahir Sikap Orang Majus Ini Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bagaimana Kita Harus Menyambut Natal Yaitu Dengan Bersuka Cita Dan Relo Berkorban Katakan Sudara Suka Cita Walau Tidak Baju Baru Haleluyah Apa Sajib Dipersembahkan Oleh Orang Majus Ini Dikatakan Emas Kemenyambur Wow Itu Semua Yang Mahat Emas Itu Lambang Kemuliaan Dalam Alkitab Emas Emas adalah Logam Yang pertama Kali disebut Dalam Kejadian Dan terakhir Kali disebut Dalam Wahyu Sangkil Mulianya Sangkil Maalnya Emas Emas adalah Simbol Kehidupan Kehidupan Yang memancarkan Kemuliaan Tuhan Yaitu Hidup Yang menjadi Berkat Kehidupan Yang mulia Yang tidak Serupa Dengan Dunia Ini Itulah Persembahan Kita Roma 12 1 dan 2 Persembahkanlah Tubuhmu Kudus Dan Berkena Oke Kita Tidak Bisa Persembahkan Emas Kepada Tuhan Saat ini Persembahkan Tubuh Yang kudus Dan mulia Jaga Tubuhmu Haleluya Jaga Hidupmu Kudus Itu Persembahkan Yang mulia Itu Kata Roma 12 Jangan Sikit-sikit Sakit hati Sikit-sikit Tersinggung Sikit-sikit Marah Sikit-sikit Gondok Sikit-sikit Kecewa Sikit-sikit Sumut-sikit Itu Tidak Tubuh Yang Kudus Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Kita Mulut Bibir Kita Mata Kita Telinga Kita Tangan Kita Kaki Kita Semua Persembahkan Kepada Tuhan Haleluya Apa kata Lagu Anak-anak Hati-hati Gunakan Hati-hati Gunakan Apalagi Mulut Yang terutama Ini ya Karena mulut Ini Sebentar Bisa Memberkati Firman Tuhan Berkata Sebentar Bisa Mengutuki Janganlah Kiranya Terjadi Demikian Katanya Biarlah Mulut Kita Mengagunkan Tuhan Banyak Memuji Tuhan Di Akhir Tahun Ini Engkau Masih Hidup Bersyukur Kepada Tuhan Ada Ribuan Orang Mati Karena Corona Tapi Engkau Masih Hidup Banyak Memuji Tuhan Jangan Banyak Merepet Jangan Banyak Bersungguh Tapi Banyak Bersyukur Memuji Tuhan Haleluya Kemernian Katanya Tadi Digunakan Itu Dalam Upacara Penyembahan Bahkan Harun Sudah Menggunakannya Sejak Perjanjian Lama Bukan Pak Harun Sombi Haleluya Tapi Pak Harun Sombi Menggunakannya Dalam Keluaran 30 Dituliskan Mari Di Natal Ini Saya Katakan Semalam Di Natal Muda Mudi Jangan Tradisi Merayakan Natal Mari Di Natal Ini Persembahkan Kehidupan Yang Selalu Merindukan Untuk Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Itulah Kemenyian Itu Digunakan Untuk Penyembah Mari Kita Semakin Memiliki Kerinduan Selalu Dekat Dengan Tuhan Dengan Setia Beribadah Kepadanya Mulai Dari Ibadah Beribadah Di Tiap Tiap Hari Amin Sudaraku Dan Dikatakan Mur Mur Itu Juga Wang Wanya Seperti Rempah Jadi Mahal Yang Di Persembahkan Sudaraku Waktu Yesus Pun Dikubur Dengan Mur Juga Dirempah Rempah Itu Mahal Sudara Kekas Jadi Persembahkan Hidupmu Yang Benar Menyenangkan Tuhan Itu Persembahan Yang Mahal Di Hari Natal Ini Itu Sikap Orang Majus Dua Menit Lagi Bisa Yang Kedua Sikap Para Imam Kalau Kita Baca Dari Matius 2 Selanjutnya Dikatakan Para Imam Itu Gimana Para Imam Adalah Orang Yang Selalu Mempelajari Kita Suci Mereka Tahu Betul Bahwa Banyak Membuat Dan Tentang Mesias Dalam Alkitab Tapi Mereka Tidak Peduli Mereka Tidak Peduli Dengan Hal Itu Mereka Menyembuh Yesus Dengan Sikap Yang Biasa Biasa Saja Apatis Katakan Kira-kira Saudara Jangan Biasa Biasa Saja Jangan Tidak Peduli Amen Haleluya Selamat 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 Natal Buda Buda Ini Pemula Mereka Natal Buda Budi Sendiri Ya Saudaraku Dan Semua Saya Serahkan Pada Mereka Temu-takan Dulu Bagi Buda Budi Ya Walaupun Acaranya Masih Sangat Sederhana Lagunya Lagu Acaranya Kalau Dikatakan Ada yang Hancur Sedikit Tapi Saya Senang Melihat Mereka Berani Melakukan Natal Saya Tidak Ada Musulkan Mereka Musulkan Natal Lekam Ibu Katanya Silahkan Dan Mereka Sukses Benar-benar Sukses Walaupun Masih ada Acara yang Kurang Sama Sini Namanya Juga Pemula Makin Lama Pasti Makin Baik Sudara Kekasih Tapi Yang Saya Sangat Terusyukur Ada Ada Paling Tua Datang Mendukung Natal Mudah 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 Hal Lu Ya Bapak Ibu Bubah Datang Ke tempat Ini Untuk Mendukung Natal Mudah Mudah Itu Sangat Menghibur Hati Saya Gak Di Undang Tapi Datang Itu Mendukung Ya Memang Saudara Tidak Di Undang Semua Kalau Datang Semua Tidak Akan Muah Hal Lu Ya Tapi Itulah Salah Satu Penghiburan Dari Tuhan Ada Beberapa Keluarga Lain Datang Tapi Yang Paling Tua Yang Sang Menghibur Hati Saya Amin Saudaraku Beberapa Keluarga Datang Ya Dan Itu Sangat Mendukung Mudah Mudah Dibuji Tuhan Tepuk tangan Yang meriah Bagi Saudara Saudara Yang Mendukung nya Ada Yang Mendukung Dana Karena Memang Dari Kita Gak Kasih Dana Pada Mereka Sebabnya Mereka Jual Beberapa Minggu Yang Lalu Mereka Jualan Untuk Biaya Mereka Tapi Tuhan Gerahkan Beberapa Untuk Berkorban Sehingga Mereka Bisa Makan Malam Bersama Ya Saudara Kekasih Ada yang Berdoa Karena Hujan Sudah Mendekat Saya SMS Rewe Ati Berdoa Kita Tolong Berdoakan Ibadah Mudah 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 Dan Benar Cerah 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 Sebelumnya Saya Dari Medan Sangat Berhas Hujan Sudara Terima kasih Tuhan Yesus Sangat Mengasihi Kita Jangan Tidak Peduli Kalaupun Mungkin Engkau Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Paling Tidak Yang Paling Mahal Itu Apa Doa Teringat Kita Berkati Natal Mudah Mudah Itu Sudah Satu Korban Amen Ini Natal Kita Manu Pelampat Tidak Hanya Uang Yang Dibutuhkan Tuhan Hatimu Doakan Dikatakan Tidak Boleh Berkerumun Minta Kasih Tuhan Tidak Ada Kami Yang Perkena Covid Dan Pakailah Masker Muka Manapun Walaupun Kita Sedihakan Disini Natal Nanti Jangan Ada Yang Tidak Pakai Masker Amen Itu Sikap Para Imam Yang Terakhir Sikap Raja Herodes Lebih Parah Lagi Herodes Menyambung Natal Dengan Takut Dan Munafik Pura-pura Dimana Dia Supaya Kesembah Dia Kemunafikan Takut Kedudukannya Diambil Herodes Bahkan Berusaha Mengacaukan Natal Dengan Membuat Aturan Yang Dipakai Untuk Menghambat Yesus Dengan Mengeluarkan Perintah Untuk Membunuh Semua Bayi Laki-laki Yang Berumur Dua Tahun Herodes Adalah Gambaran Sikap Orang-orang Yang Menyambung Natal Dengan Pesimis Hati-hati Dengan Roh Herodes Seringkali Muncul Menjelang Natal Sering Natal Meributkan Menimbulkan Sedikit Persoalan Masalah Sembil Masalah Seragam Masalah Konsumsi Masalah Acara Itu Roh Herodes Jangan Mau Bertengkar Karena Itu Kalau Ada Kekurangan Di Sada Sini Melus Saja Darah Ini Seragam Kita Katanya Ah Gak Suka Ah Ini Itu Jangan Bertengkar Itu Roh Herodes Berusaha Mengacaukan Natal Konsumsi Ini Amonya Ini Amonya Itu Itu Roh Herodes Jangan Pertengkar Haleluya Mah Ini Natal Potong Ayam Kita Ah Gak Ada Ayam Tepi Tetap Suka Cita Pak Ini Masa Anak Kita Gak Baju Baru Gak Usah Baju Baru Tetap Suka Cita Haleluya Kalau Berusaha Mengacaukan Natal Itu Roh Herodes Jangan Kacaukan Natal Gereja Kita Jangan Kacaukan Rumah Tagamu Haleluya Itu bagaimana Sikap hati kita Dalam menyambut Natal Kali ini Apakah Seperti Orang Majus Para Imam Atau Herodes Pilihannya Majus Untuk Kita Semua Merindukan Memiliki Sikap Hati Yang Benar Sebagaimana Dicotohkan Oleh Orang Majus Mereka Menyambut Natal Dengan Suka Cita Dan Kesediaan Berkorban Dan Itu Kita Lakukan Kepada Kita Tahu Kenapa Dilakukan Tuhan Itu Kepada Kita Dan Kenapa Kita Bisa Melakukannya Dengan Demikian Karena Kita Tahu Firman Tuhan Tadi Karena Kita Sangat Dikasihi Dia Datang Di hari Natal Karena Kasihnya Biar Kita Memerti Dan Memahaminya Sehingga Kita Tidak Salah Dalam Merayakannya Jangan Salah Dalam Merayakan Natal Jangan Bertengkar Karena Ini Itu Jangan Merusahkan Perayaan Natal Sebab Dia Sangat Mengasih Kita Mari Kita Bangkit Yang Dikasihi Tuhan Katakan Amen Haleluya Haleluya Terima